Intro Tim Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 masih terus melaporkan adanya penambahan kasus positif sembuh dan meninggal dunia akibat virus corona di Indonesia. Pada akhir pekan ini, Minggu 11 September 2022, bertambah 1.939 orang positif COVID-19. Total akumulatif di Indonesia sampai saat ini ada 6.392.492 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona yang menyebabkan COVID-19. Untuk kasus sembuh ada penambahan 2.725 orang pada hari ini. Jadi hingga kini, total akumulatif terdapat 6.200.776 pasien berhasil sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19 di Indonesia. Untuk di Bakasar sendiri, khusus di rumah sakit daya, masih intens melakukan penanganan kasus COVID-19. Kabit Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Bakasar, Dr. Ervina Mariani mengatakan bahwa untuk kasus COVID-19 di rumah sakit daya sendiri sudah mendurun. Pasien yang dirawat berkisar 1 hingga 2 orang dan pasien yang bergejala masih dilakukan pemeriksaan swab dan dilakukan pemeriksaan screening. Dr. Ervina menjelaskan, untuk vaksinasi tenaga kesehatan di rumah sakit daya sendiri sudah melakukan vaksinasi booster kedua untuk sebagian nakes. Ijal Syahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.